Terima kasih telah menonton 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 Ini yang hitam Terima kasih telah menonton 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 mencoba menekan kali ini nomor 10 oh kedepan masih bisa dihalang-halangi lugas sekali tadi kembali belakang dari tenokrat ini masih sapu bola kedepan cenderung masih oh terlanggar tadi ini mungkin halnya karena memang bagaimanapun final adalah dua tim dua tim yang terbaik ya itu semua mungkin semua olahraga mungkin semuanya mengalami hal seperti itu sangat minim sekali gol karena memang semua-semuanya baik teruji nah pertandingan sudah berakhir di babak pertama ini sementara unggul tenokrat dengan 1-0 dimana unggul terciptakan di pertengahan menit babak pertama tadi juga kita lihat BMC masih cukup tangguh ya kondisi fisiknya masih cukup terjaga baik sementara kita kembali ke studio untuk untuk karena kedua kesebelasan sudah melaksanakan di pertandingan di babak pertama sementara unggul dari tenokrat dengan skor 1-0 dimana gul tadi tercipta di pertengahan menit babak pertama dan juga kita saksikan kostum kuning-kuning dari BMC ya kami baru bisa live di channel youtube allstar bandar Lampung karena tadi ada sedikit gangguan teknis dari kami dan mudah-mudahan siaran-siaran kami ini dari channel youtube allstar bandar Lampung bisa membangkitkan daerah pesepak bolaan khususnya pesepak bolaan wanita yang pada kesempatan ini sudah mulai digelar di Lampung dan piala Kartini ini adalah awal langkah yang paling bagus dimulai pada bulan ini suatu gebrakan yang sangat luar biasa dan sangat berani ya dari pengunda PSSI Lampung juga bekerjasama dengan para klub-klub sepak bola wanita yang ada di Lampung balik kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan di babak kedua dimana teknokrat sementara masih unggul dengan kedudukan 1-0 dimana pada kesempatan ini inilah 2 finalis atau 2 tim terbaik dimana mereka dari awal beberapa hari yang lalu melampaui babak penyesihan dari hari ke hari dari waktu ke waktu mereka sudah sampai di babak akhir atau di babak puncak pada kesempatan hari ini baik kita kembali ke lapangan kali ini masih kita saksikan tim dari Jendre BMC Jendre dari Lampung Tengah sudah mulai melakukan serangan kita lihat mengarah ke gawang dari teknokrat dari Bandar Lampung ini nomor 07 maksudnya tadi oh handsball sayang sekali handsball iya penalti sepertinya oh satu insiden yang sangat luar biasa ini seru seru sekali ini ya para pemirsa sekalian satu keadaan yang mungkin akan bisa merubah kedudukan setelah tadi salah satu pemain belakang dari TNU Krak melakukan pelanggaran handsball dan akan ternyata akan mendapatkan hadiah penalti dari tim BMC Jendre yang sementara tertinggal satu gol kita saksikan dengan percaya diri nomor 011 ini akan mencoba sebuah tarian yang sangat baik sekali kita dari seorang keeper dari TNU Krak ini ya sedikit menghilangkan stress sepertinya ya kita saksikan nomor 011 langsung wow sayang sekali sayang sekali sayang sekali oh sebuah tidak bisa memasang ya itu bentuk tadi kalau sudah 1-0 itu sangat sulit ini yang saya bilang uniknya di babak final ya mungkin kita semua tahu ya sebuah sebuah kesempatan emas yang begitu baik sekali diperoleh namun luar biasa ini sekali lagi penalti adalah urusan mental ya bukan hanya urusan teknis urusan teknik hanya betul sekali mental bagaimana seorang bisa mengkondisikan faktor luck juga ada di situ kita kembali ke 8 kali ini ya namun kita saksikan pemain-pemain dari teknokrat kita lihat masih terus akan mencoba menekan ya satu goal yang mereka ciptakan dari awal tadi sedih menambah motivasi mereka untuk bertahan atau bahkan menambah goal nanti di babak kedua ini kita saksikan bersama kita kembali ke lapangan kali ini BMC bisa direbut oleh pemain dari teknokrat berhasil nomor pukung 12 siapa yang dituju ke sana penumpang pukung 12 kita lihat baik sekali oh trupas tadi langsung ke depan ragu-ragu kapten kesebelasan dari Jane Ray BMC oh bukan merupakan satu pelanggaran kita saksikan ya luar biasa ya ini yang satu 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 perkembangan yang luar biasa selama ini kita tidak bisa melihat bagaimana wanita-wanita atau serikandi-serikandi ini memainkan bola ya namun kesempatan hari ini yang juga di babak final kita bisa menyaksikan kemampuan mereka juga bisa menggocek bola si kulit pundar di stadion skillnya cukup lumayan tidak beda jauh dengan para pria ya bunga kita kembali ke belakang ke nomor 12 kali ini dari teknokrat lo pas maksudnya ya sangat sabar sekali kita lihat main-main dari Jane Ray Lampung Tengah ini lebar bola dengan cukup baik sekali tadi penjaga gawang dari teknokrat Jane Ray berhasil mencinakan bola langsung tadi umpan ke depan sekali lagi teknokrat bertahan kesempatan kali ini kita lihat dari Jane Ray nomor punggung 6 dengan oh hampir saja terlepas tadi intercept dengan baik kali ini nomor punggung 10 langsung saja bola ke depan tekanan kembali dari teknokrat di bawah coach Tio yang kali ini dipercayakan mengawal anak-anak didiknya oh pelanggaran sekali lagi live di channel youtube Ultra Bender Lampung ya sudah menit kelima berjalan pertandingan di bawah kedua ini sementara unggul masih tim dari teknokrat hitam-hitam ini dengan skor 1-0 sementara dimana tadi seampir saja terjadi gol balasan melalui titik putih dimana pemain-pemain dari Jane Ray memperoleh satu kesempatan namun sayang sekali sang eksekutor tidak bisa menyelesaikan dengan baik tadi sehingga bola melambung ke atas Mr. Gawang kali ini bola melebar mundur ke belakang maksudnya terganjal kali ini langkah kaki dari pemain teknokrat ini ya mungkin sekian tahun mungkin hampir 2 tahun ya kita tidak bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan yang resmi seperti ini ya karena memang negeri kita sedang dilanda fenomi ya iya waktu oh istri kandi ya piala beberapa tahun yang lalu ya waktu yang lalu ya kita juga ada pertandingan di piala pertiwi ya waktu itu ya liga pertiwi ya sepertinya piala pertiwi iya namun mudah-mudahan ini merupakan awal langkah awal kembali untuk menghidupkan kalau zaman 80-an itu ada galanita dulu ya nah ini adalah bibit-bibit dari galanita dimana juga bisa melahirkan pemain-pemain wanita yang go internasional yang bisa kalau galanita sekarang juga iya liga 1 sudah sudah ada ya oke kita kembali ke belakang nomor punggung 11 kali ini dari jenre berhasil wow sleding api saja di dalam masih di luar ternyata ya sekali lagi untuk bisa menyaksikan pertandingan live pada sore hari ini bisa membuka di channel youtube allstar bandar lampung di mana kami akan mencoba menayangkan sajian-sajian di pertandingan sepak bola khususnya di bandar lampung ini untuk demi kemajuan persepak bolaan kita semua dan kita jangan lupa untuk like dan subscribe di channel youtube kami untuk kami bisa menayangkan pertandingan-pertandingan atau tayangan-tanyangan yang lebih bermutu lagi kita kembali ke belakangan kali ini nomor punggung 7 dari jenre langsung bola ke depan kali ini wow tipis saja tipis sekali di atas ujung mister gawang dari teknokrat ini ya lagi-lagi satu teknik yang sangat luar biasa ini jenre lebih menekan ya lebih menekan dan juga ini satu hal yang mungkin adalah beban berat buat mereka adalah mempertahankan keunggulan yang sangat tipis ini mungkin kan ya kita saksikan kita kembali ke lapangan ah ini juga pemain-pemain putri yang sudah melaksanakan pertandingan tadi ya halo kawan-kawan semua ya sukses untuk tim kuning-kuning dari mana ini tim kuning-kuning nih ya sukses kembali oke juara tiga selamat ya untuk juara tiganya sudah ada disini kita kembali ke lapangan kali ini kang oh hampir saja satu kesempatan tadi disiasiakan oleh pemain-pemain dari depan dari jenre BMC jenre ini lagi-lagi masih sementara 8 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua ini babak air atau babak final di Piala Kartini ini kita saksikan stadion kebanggaan dari masyarakat Lampung stadion WH Lim sumbuk pemuda WH Lim yang beberapa tahun yang lalu dihuni oleh sebuah klub dari Liga 1 yang waktu itu sangat meriah sekali dan mudah-mudahan di tahun ke depan juga akan ada lagi mungkin tim-tim dari Liga 1 atau Liga 2 yang bisa berkiprah atau badak-badak yang lainnya nanti bisa berkiprah di sini di stadion Sumpah Pemuda WH Lim Baner Lampung kita saksikan satu pemain kita dari tadi teknokrat sepertinya terjatuh BMC juga ini merupakan salah satu pembibitan dari umur anak-anak juga pernah mengikuti sebuah kompetisi di waktu Pak Bas ya beberapa bulan yang lalu dan juga menempati urutan di papan atas untuk anak-anaknya ya untuk kelompok umur kita kembali ke lapangan kali ini nomor punggung 11 tadi tinggi bola ke melebar maksudnya ada nomor punggung 7 dari BMC Jendree teknokrat sepertinya tertekan di menit-menit awal babak kedua ini balik kita ke lapangan lemparan ke dalam kali ini saksikan ya langsung bola ke depan mampukan oh masih bisa melewati oh terlepas tadi satu tangkapan dari pemain penjaga gawang dari teknokrat ini ya dimana tadi saya saksikan di pertandingan di babak pertama teknokrat sangat mendominasi penguasaan bola namun kali ini berbalik di babak kedua ini dari Jendree BMC justru mengambil alih permainan oh hampir-hampir saja tadi terjadi satu kesempatan yang ya lagu Mansur S ya kita kembali ke lapangan kali ini ya sangat sulit sekali memang apabila di final terjadi satu gol ya diantara satu mungkin ya saya bilang tadi uniknya final adalah seperti itu minim sekali gol ya jadi beda dengan babak penyisian bom ada juga yang mengatakan sepak bola itu seni gimana betul seni itu sangat-sangat mungkin permainan ada ada di posisi sekarang 60-40 kalau kita bisa menyaksikan ya beberapa talenta-talenta dunia seperti Lionel Misi seperti pemain-pemain yang dulu ada Pirlo itu memiliki nilai seni dibandingkan nilai permainan ya disitu nilai seninya lebih menonjol karena bagaimanapun bola itu terimprovisasi dengan baik dari pikiran mereka ya tersalurkan dengan dengan gaya permainan kaki yang seperti apa bola seperti bisa seperti apa mereka bentuk sendiri dengan kaki mereka itulah makanya sudah hampir 60-40 sekarang antara permainan dengan seni itu juga ada di posisi seninya ada di 60% bisa seperti itu perkembangan yang sangat baik dan harus berkembang seperti ini dari tahun ke tahun kita saksikan kali ini Teno mencoba menekan masih kita lihat terjadi tarikan tadi terhadap nomor punggung 99 kita merayu cewek dengan lagu kalau sekali bisa dengan jadling dengan jadling atau dengan atraksi baik sekali ada satu bergantian pemain sepertinya di kubu dari Teno Krak karena memang terlihat sudah oleh coach Tio bergantian pemain nomor punggung 9 digantikan oleh nomor punggung 8 dari Uti menggantikan nomor punggung 6 yang memang sedikit lelah karena memang cuaca cukup panas walaupun redup cukup panas kita kembali kali ini Teno Krak juga tadi sebelum ini pertandingan juga terjadi pertandingan di perebutan juara 3 dan 4 tadi ya kali ini dari BMC Jendry melebar terlalu tergancang rupanya harus diselesaikan dengan slading tadi walaupun para cewek-cewek juga ya ini sebuah keberanian keberanian dalam menyelesaikan satu satu tetap ada dan juga keberanian mereka itu hampir sama dengan pria seperti melakukan tracking tag yang sama seperti ini kita saksikan bersama tadi harus mendapatkan kartu kuning sepertinya pemain dari Jendry BMC tadi karena memang agak sedikit keras dianggap oleh wasit tadi kita saksikan kali ini ya mungkin sudah terpuras tenaganya pemain-pemain dari kedua tim ini langkah kita saksikan teknokat oh baik sekali oh lagi-lagi bola yang menyusur dan memantul tanah tadi berhasil dijinakan dengan baik oleh penjaga gawang dari Jendry BMC angkat saja bola ke depan kontrol terlepas tadi tiga pemain sekaligus kita lihat menghadang bola kali ini Jendry BMC ke tengah bola mencoba mengusikkan dari pemain-pemain second line mereka teknokrat mencoba mengambil bola dari sektor tengah masih teknokrat mencari rekannya di sana oh tidak melihat posisi dari sebelah kiri tadi yang ada wingback yang sudah berdiri bebas sepertinya bola lebih mengarah ke depan sekali lagi saksikan pertandingan live ini di channel youtube allstar bener Lampung dan jangan lupa juga like dan subscribe juga komen-komennya untuk kemajuan tayangan-tayangan kami kali ini teknokrat mencoba menekan baik sekali dari sektor kanan mundur ke belakang baik ke depan lo berpunggung 12 permainan yang terurang tadi terburu-buru mencongkel bola tadi di menit ke-16 sudah berlangsung pertandingan pada babak kedua ini di babak final Piala Kartini di stadion Sumbah Pemuda W.H.L. Bandar Lampung masih sementara unggul tim dari teknokrat dengan keunggulan 1-0 di menit-menit pertengahan babak pertama tadi gol tercipta kali ini teknokrat masih ya sebuah keadaan yang terjadi bahwa bola banyak berkutat di tengah ya sangat sulit sekali hanya beberapa persen saja bisa masuk ke gawang pertahanan belakang dari lawan mereka masing-masing karena ini offset sepertinya jelas sekali tadi sudah hampir kalau saya sering offset itu perut sebenarnya iya karena di kondisi kondisi sekitar seperti itu ya karena memang sekarang sama pun posisinya mungkin offset ya tapi kalau kita perut itu lebih besar mungkin lebih offset iya oke sekali lagi terima kasih untuk para penonton yang sudah menyaksikan pertandingan di live ini di bersama channel Youtube Lampung di Lampung di mana kami juga merupakan salah satu media penyiaran di sepak bola di Lampung ini dari PSSI Lampung mudah-mudahan kita semua bisa bekerjasama untuk memanjukan sepak bola Lampung apapun itu bentuknya baik sepak bola yang sekarang juga sedang trend adalah sepak bola di kelompok usia senja ya usia 40 tahun ke atas pun sekarang sudah menjadi model Liga Matahari mereka ditepatkan di sebuah kompetisi yang begitu sangat menyiksa badan sepertinya cuman para pemain nomor 40 ini usia 40 masih bisa mengikutinya kita kembali ke 8 kali ini gagal satu usaha dari pemain-pemain genre BMC tadi untuk menyelesaikan satu skenario yang sudah tercipta tadi baik kali tenangan gawang saja kedudukan sementara masih 1-0 keunggulan untuk UT atau TNU Krat Bandar Lampung dimana tadi mereka berhasil mengungguli di bapak pertama tadi dengan satu gol gol semata wayang dan mencoba tadi dari BMC Jendri juga mempunyai satu kesempatan di kontak titik putih namun sayang tidak bisa berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik kali ini sektor tengah kita lihat dari TNU Krat mencoba kali ini masih pemain yang sangat menonjol skillnya ini nomor punggung 7 seperti 11 seperti yang dari TNU Krat lepas kali ini masih ada defender-defender tangguh dari BMC Jendri kali nomor punggung 11 nomor punggung 11 pecebak tidak kompromi lagi cukup taktis kita lihat dan sangat dingin sekali kita lihat pemain dari TNU Krat ini nomor punggung 17 ada bola ke depan ada nomor punggung 5 cocor bola ke depan siapa yang masih bisa di intercept dengan baik tadi oleh pemain belakang stopper dari teknokrat ini seperti itu usia mereka langsung kali ini teknokrat langsung luar biasa ya ada kumandang ajan sepertinya ya kita berdisjenak untuk rehat satu perhitungan yang sangat-sangat-sangat tidak matang dari seorang penjaga gawang tadi hampir-hampir saja merubah kedudukan dari ayu tadi ya luar biasa kita sebentar break karena memang ada ajan berkumandang ya water break ya di babak kedua di menit ke-20 ya penontonnya cukup lumayan ya penonton hari ini cukup lama lumayan dibandingkan dengan babak penyisian kemarin Kang karena memang adalah babak akhir ya dari 4 tim yang tampil pada kesempatan sore hari ini masing-masing membawa supporter membawa keluarga juga sehingga bisa memadati tribun utama dari stadion Sumpah Pemuda Wehalim ini sekali lagi terima kasih untuk para penonton yang sudah menyaksikan live ini di channel youtube Polder Bandar Lampung kami mohon untuk like subscribe juga komen iya kalau untuk karena yang standar yang dipakai bukan standar yang sama mungkin seperti itu namun hanya penyampaiannya mungkin kalau tidak masalah pelatih itu dari pria atau wanita tidak masalah namun untuk handlingnya kan tetap ada pembedanya mungkin seperti itu yang mungkin di sepak bola pria tidak diterapkan namun di sepak bola wanita ada sendiri ada hal yang khusus bagaimanapun tetap ada pembedanya oke kita kembali ke lapangan bapak kedua akan segera dimulai di pertandingan Piala Kartini ini di stadion Wehalim Sumpah Pemuda Bandar Lampung dimana pada kesempatan ini merupakan pantai puncak antara Teknokrat dan BMC Jendri Lampung Tengah dimana sementara unggul Teknokrat dengan skor 1-0 dimana goal tercipta tadi di pertengahan menit babak pertama tadi mereka sudah memimpin sampai dengan saat ini dan water break tadi juga istirahat sholat azar sudah berlangsung dan kembali akan dilangsungkan pertandingan di sisa babak kedua ini sayang sekali tadi kita saksikan dari BMC Jendri yang sudah mendapat kesempatan untuk menyamakan kedudukan namun sang eksekutor gagal tadi untuk menyelesaikan tugasnya secara baik secara tuntas dan secara sempurna sehingga mereka masih saja tertinggal kali ini sekali lagi terima kasih untuk para penonton yang sudah menyaksikan di channel youtube Australia Bandar Lampung pada pertandingan sore hari ini terima kasih juga komentar-komentarnya dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus kemajuan-kemajuan kami menyayangkan pertandingan pertandingan semoga yang bermutu kali ini kita kembali ke teknokrat mencoba menekan di menit-menit awal di bapak kedua ini langsung saja kali ini wow penempatan bola yang begitu baik sekali namun bola masih terlalu pelan tadi untuk bisa dijinakan dengan baik oleh penjaga gawang dari jenri BMC ini keluar saja bola kita lihat juga panitia sudah menyiapkan atribut-atribut untuk para juara ya karena mungkin memang beberapa waktu lagi nanti pertandingan ini akan usai kita akan menyaksikan sebuah gelaran yang sukses yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu melahirkan juara baru antara jenri dan juga teknokrat a kali ini masih cukup bertahan stopper dari jenri BMC ini nomor punggung 13 ketengah bola masih kita lihat jenri nomor punggung 11 baik sekali kerjasama yang sangat baik dan rapi kita lihat jenri BMC kita lihat oh terburu-buru tadi masih bisa dihempaskan dan diintercept dengan baik oleh ya dari segi fisik juga kita lihat sangat luar biasa ya sekarang pemain-pemain kedua tim ini ya tidak beda jauh dengan para pria mereka memiliki stamina yang luar biasa dengan kondisi lapangan yang cukup panas seperti ini mereka masih bertahan oh salah lembaran ke dalam upper handle dilakukan kita saksikan kali ini lembaran ke dalam jenri dikawal 3 pemain belakang oh kali ini jenri masih oh dipuang saja bola ke depan ada nomor punggung 9 langsung bola kita saksikan tadi begitu semua luar biasa pemain-pemain dari jenri ini kali ini kali ini serangan balik cepat dan lagi-lagi harus dihentikan langkah nomor punggung 12 ini pemain yang memiliki kecepatan dan tendangan yang cukup baik kita lihat nomor punggung 12 ini ya dari bapak pertama tadi saya lihat nomor punggung 12 ini teknokrat ini memiliki skill yang berbeda dengan para ya gelandang yang sangat mau bayar sekali tadi kali ini harus dihentikan oh kartu kuning banyak sekali kartu kuning hari ini karena memang pelanggaran-pelanggaran yang harus dilakukan cukup baik cukup bisa menahan serangan-serangan dan harus dilakukan karena sangat berbahaya bagi daerah pertahanan belakangnya apabila tidak dihentikan kita saksikan kembali teknokrat memperoleh satu kesempatan kali ini namun jauh dari titik kotak dari kotak penalti mampukan mereka memanfaatkan kesempatan ini 30 menit sudah berlangsung pertandingan di babak kedua ini masih unggul sementara teknokrat luar biasa tadi kita saksikan skrimit yang terjadi di gawang dari teknokrat tadi namun masih beruntung sekali gawang ini belum bisa jebol masih utuh kita lihat sangat mendebarkan sekali tadi kali ini betul-betul dari teknokrat tertekan ya karena bull position sudah mulai dikuasai 60-40 dan didominasi oleh serangan-serangan dari Jane Ray Lampung Tengah ini teknokrat kali ini baik sekali nomor punggung 12 baik sekali kita saksikan langsung ya langsung mengarah pada striker bisa dihalang dengan baik dan cukup dingin kita lihat pemain belakang dari Jane Ray ini kali ini terjatuh lemparan ke dalam saja juga para panitia yang sudah bersiap-siap ya kami ucapkan selamat ya sudah bisa menyelenggarakan event ini dengan baik sehingga sudah mencapai ke babak akhir pada kesempatan sore hari ini dari babak penyusian hingga sampai saat ini tidak ada hal-hal yang terjadi sehingga merupakan tanda-tanda kesuksesan dari sebuah kompetisi kali ini satu usaha sudah tadi terjadi pelanggaran kapten kesebelasan dari Jane Ray BMC ini akan mencoba mengumpan kepada rekan-rekan yang sudah berdiri di depan 3-5-4 4 pemain 5 sekaligus kita lihat namun tembok-tembok dari teknokrat ini mampu menghempaskan bola intercept kali ini langsung bola ke depan oh ada nomor punggung 4 saksi oh jelas sekali terperangkap offside kita lihat tadi wasit sudah jeli sangat jeli sekali melihat posisi yang sangat sempit ya yang sangat tipis sekali perbedaan antara pemain belakang nomor punggung 9 ini dengan nomor punggung 13 tadi dan dinyatakan sebagai sebuah offside kelanggaran tadi kembali terjadi gagal kali ini bola tidak kencang menuju karar-rekan-rekan tadi pada nomor punggung 6 slate bola ke depan iya lugas sekali kita lihat back kiri dari teknokrat ini tidak mau mengambil resiko karena memang sangat berbahaya tadi langsung saja membuang bola keluar 1-0 saudara-saudara kalian masih terjadi di pertandingan babak kedua ini di final piala kartini di stadion Sumpah Pemuda Wehali Bandar Lampung nomor punggung 3 dari teknokrat pemain belakang cukup rapi kita lihat organisasi pertahanan belakang dari teknokrat ini yang dikomandoi oleh coach Tio kali ini nomor punggung 12 langsung ke depan lebih dekat kepada penjaga gawang dari teknokrat ini sangat baik sangat baik sekali tersaksikan menit-menit sudah mereka lewati adalah partai puncak dimana beberapa hari kemarin terjadi juga berlangsung pertandingan di babak penyisian bagi ke-12 tim yang tampil pada event ini pada turnamen ini dan kita harapkan bersama turnamen ini berlangsung secara kontinu ya nanti harus mungkin dari tahun ke tahun bahkan atau satu semester sekali kita bisa menyaksikan pertandingan seperti ini kali ini teknokrat kita kembali ke lapangan masih teknokrat ada nomor punggung 7 kali ini terlepas hampir saja baik sekali baik sekali kita saksikan penyelamatan yang sangat luar biasa sekali dari penjaga gawang baik sekali tadi terjatuh kita saksikan kok baru ajar kok ajar salah tadi kita lihat telah tadi terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari teknokrat ini bola kembali bergulir dibuang saja tadi namun berada di daerah pertahanan yang belakang sehingga melahirkan tendangan sudut ya tendangan sudut di babak kedua ini yang pertama seperti yang saya lihat tadi lagi-lagi pemain-pemain dari jenre BMC ini mencoba menekan mengejar ketertinggalan mereka yang sementara mereka tertinggal satu gol kita saksikan angkat bola berhasil kita lihat terlepas tadi lagi-lagi masih membentur pemain dari teknokrat sehingga melahirkan tendangan sudut yang kedua tadi ditutup lagi-lagi langsung bola ke depan terlepas kali ini membentur pemain dari jenre BMC sehingga hanya melakukan ketendangan gawang saja ya mulai sedikit terkuras ya stamina para putra-putri para serikandi serikandi ini dimana mereka sudah memainkan dua babak di babak final ini namun semangat mereka masih sangat kita lihat sangat baik sekali dan jangan lupa nanti malam juga ada pertandingan di pertandingan nasional ya pertandingan piala IFF usia 19 ya antara Indonesia melawan Filipina ya di stadion Bekasi di Candrabaga kita dukung tim nasional kita supaya bisa berkiprah di level yang lebih tinggi kita saksikan kembali ke lapangan kali ini teknokrat posisi Indonesia sekarang di urutan berapa sepertinya di sepertinya di urutan kedua ya kita saksikan kali ini teknokrat kembali kali ini Ben Jendre mencoba menekan dari sektor tengah masih bola bergulir begitu kencang dibiarkan saja baik sekali tadi pengamatan dari seorang penjaga gawang dari teknokrat ini namun walaupun stamina sudah sedikit kelelahan sepertinya ya karena memang dari menit ke menit mereka memainkan permainan ini dengan cuaca yang memang cukup terik namun luar biasa mereka masih bisa bertahan stamina masih terjaga dan dari terutama dari tim BMC Jendre ini masih terus berusaha menekan dan mengejar ketertinggalan mereka kali ini kontrol kurang baik tadi dari pemain-pemain dari Jendre BMC ada nomor punggung 7 ada lagi-lagi nomor punggung 3 ini nomor punggung 12 naik turun dia harus mengawal dan juga oh kali nomor punggung 18 melebar mencari rekannya siapa di sana berhasil kita lihat sendiri sapu bersih tadi tanpa kompromi lagi kali ini terjadi benturan tadi sepertinya ya terbelah dua kita lihat ya ke lagi-lagi terjatuh terima kasih bagi para penonton yang menyaksikan live pertandingan pada kesempatan sore hari ini di channel youtube All Star Bandar Lampung terima kasih sekali lagi atas komennya juga untuk like dan subscribe-nya kami berharap kita sama-sama ingin berusaha memajukan persepak bolaan di Bandar Lampung di Lampung pada umumnya karena bagaimanapun melalui media-media seperti inilah kita bisa menyaksikan bisa melihat event-event yang berlangsung iya pelanggaran seperti yang terjadi pelanggaran pelanggaran rupanya terjadi ini sangat bahaya nih karena hanya beberapa beberapa meter saja di depan kotak minalti tidak jauh kita lihat dari titik putih akankah merubah kedudukan atau dari pemain-pemain teknokrat ini mampu menggawangi pertahanan belakangnya dengan baik sehingga tidak terjadi perubahan di skor kita saksikan panggar hidup dilakukan sangat berani sekali hanya menyempatkan dua pemain sekaligus sebagai tembok kita lihat sudah dua tiga empat pemain sekarang sudah berada di tembok panggar hidup dari pemain-pemain teknokrat ini iya nomor punggung tujuh kita saksikan tipis sekali penempatan masih sangat cerdas sekali tadi menempatkan posisi bola menyusur di antara dua tembok skor masih satu kosong untuk putih ke depan saja bola dapat dikuasai oleh pemain BMC Jendry kembali nomor 6 sendiri saja ada nomor 11 dari Jendry masih menguasai bola otak atik di sana kembali lagi kepada nomor 12 dihalau saja oleh pemain Uti Uti masih sendiri nomor 12 salah satu pencetak gol masih saja sendiri membawa dari sisi kiri terus sangat berbahaya sekali pemain ini ke depan saja nampaknya kurang tepat masih sangat mudah dikuasai oleh penjaga gawang dari kesebelasan BMC kembali ditenang kembali ada pemain dari kesebelasan BMC ke depan saja umpan sendiri saja di sana ada nomor 11 masih menguasai bola ternyata pertahanan pemain Uti sangat disiplin hingga belum mampu dilewati oleh dari pemain Uti baik ke lapangan kembali lemparan dalam saja ada pemain nomor punggung 7 ke depan saja masih dihalau saja oleh pemain Uti nampak handsball pemain dari BMC nomor punggung 10 kenangan bebas saja kembali dari pemain Uti selamat saya oh pertandingan berakhir skor 1-0 dimenangkan oleh tim dari Uti Universitas Teknologi Indonesia selamat mung nampaknya pertandingan telah usai selamat selamat kepada Uti kembali lagi masih ada pembagian juara dan sekaligus penutupan gelaran bergurga sepak bola wanita kartini cup yang ke-10 yang diadakan di stadion PKOR Provinsi Lampung sampai berjumpa kembali di tahun depan ajang yang lebih bergensi nampaknya fair play respect dari 2011 kelasan nampak semringah dari pemain pemain putih pimpin kapten terima kasih kembali lagi selamat kepada pelatih adik tiul salah satu pelatih sukses yang ada di Lampung pelatih terbudak juga itu bung nampak ada pelatih suksbino menghampiri kembali lagi terima kasih berjumpa kembali ah panggil aja disini jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu dan menjadi juara pada hari ini saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua semoga ini menjadi pemicu bahwa kejuaraan Kartini Cup pada 2022 ini menjadi ajang pencarian bakat khususnya buat Provinsi Lampung dan tak lupa saya selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas dukungannya baik itu secara moral maupun material kepada ASPRO PSSI dan kepada pemerintah Provinsi Lampung yang sudah mendukung kegiatan ini sampai hari ini penutupan kejuaraan sepak bola wanita Kartini Cup ke-10 ini berjalan dengan lancar tak lupa juga kepada para panitia saya mengucapkan terima kasih berkat panitia semua kejuaraan ini berjalan dengan lancar kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YASAN Kartini Cup atas terselenggaranya Turnamen Kejurda Kartini Cup ini harapan kami daripada ASPRO KELAMPUNG agar YASAN Kartini di tahun-tahun mendatang bisa mempercayakan ASPRO KELAMPUNG khususnya Provinsi Lampung untuk dapat kembali menyengahkan Turnamen yang serupa di tahun-tahun berikutnya dan untuk adik-adik yang bertanding selamat turnamen saya ucapkan selamat untuk kepada para pemenang semoga kemenangan ini tidak membuat kalian lupa diri perjuangan masih panjang tetap berlatih dan untuk peserta yang belum menang masih ada kesempatan di lain waktu buktikan bahwa kalian juga bisa menjadi pemenang selanjutnya sambutan Ketua Yayasan olahraga yang akan disampaikan laku oleh yang hormat Bapak Ahmad Matanjung selanjutnya menutup acara kegiatan ini dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sore hari ini kita sudah dilimpahkan rahmat dan kurnianya sehingga acara demi acara panding demi tanding kita mulai dari tanggal 30 sampai hari ini tanggal Juli InsyaAllah sebentar lagi akan kita tutup acara ini sudah menghasilkan sang juara yaitu teknoran dari Pandarlabu saudara-saudara yang saya hormati saya terima kasih kepada ASPROF DESPORA seluruh perangkat pendukung di Provinsi Lampung sehingga acara ini berjalan dengan baik dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dan materialnya sehingga acara ini berjalan dengan seksama berjalan aman terkendali dan tertih InsyaAllah hari ini adik-adik semua dan anak-anak saya sedang menunjukkan kenyataan saling asuh saling asih sabar dan sabar InsyaAllah tercapai saudara-saudara perjuangan hari ini yaitu adalah menghasilkan sang juara yaitu adalah Universitas Teknologi Indonesia dari Bandar Lalu oleh kera itu yang belum sang juara baik juara satu juara dua dan juara tiga adalah kesuksesan yang tertunda maka saya pesankan terhadap adik-adik semua dan anak-anak saya semua bekerja keras berlatih keras terus-terus dalam mencapai satu tujuan untuk menegar untuk menegar persenasi oleh kera itu sekali lagi saya mencapkan penitia-penitia dari Lampung atas kerja keras dan kami terima kasih oleh kera itu saya menutup sebuah pantun kalau ada kalau ada sumur di ladang kami bisa menempang mandi karena ada umur panjang kita ketemu lagi oleh kera itu Kartini Kapil 10 begitu meriah dan entusias yang masyarakat Bandar Lampung perlu perhatian kita semua alternatif olahraga dari wanita-wanita Indonesia khususnya profesi Lampung dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim resmi saya tutup Kartini Kapil 10 tahun 2022 dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Melitukkan yang beria untuk Bapak Ketua Yayasan dia bisa beli api masing-masing baik selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati